assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang buat teman-teman salam sukses salam sehat selalu semoga sukses baik teman-teman di siang ini kita akan membahas tentang perawatan tanaman hias anggrek yang sudah berlumut ya yang anggreknya sudah berlumut yang lumutnya nanti kita budidayakan kembali buat tanaman hias aglunima ya teman-teman ya ikuti terus videonya sampai dengan habis sampai dengan selesai jangan di skip teman-teman karena disini bisa menjelaskan tentang perawatan tanaman hias anggrek buat teman-temanku semoga bermanfaat buat kita semua ya oke buat teman-temanku ikuti terus videonya sampai dengan habis halo guys kita bersih-bersihkan hari ini guys ini bersih-bersihkan anggreknya yang sudah berlumut yang lumutnya nanti dibudidayakan lagi seperti ini guys ini anggrek-anggrek yang sudah berlumut dicabutnya dipindahkan untuk diperbanyak supaya dibuat untuk media tanam aglu atau pun kaladium teman-teman ya jadi lumut-lumut ini sangat mahal dan sangat bagus untuk media aglunima ya ini lagi kita bersih-bersihkan anggreknya ada yang sudah berbunga seperti ini teman-teman ini setelah kita bersih-bersihkan sudah bersih ya ini ada yang anakan yang baru tumbuh ini seperti ini teman-teman dan juga ada anggrek yang tidak ada daunnya sudah berbunga ini seperti ini nah ini yang diikatkan di media pakis batang ya teman-teman ya oke buat teman-temanku ikuti terus videonya sampai dengan habis jangan di-skip semoga bermanfaat ya teman-teman ya sebelum dibersih-bersihkan seperti ini teman-teman nah ya yang dilengketkan dengan media lumutnya ini yang lumutnya akan dipindahkan untuk dibudahkan kembali untuk media tanam aglu ya oke buat teman-temanku ikuti terus videonya sampai dengan habis ya semoga bermanfaat oke buat teman-temanku nah ini teman-teman ini yang belum dibersihkan nih teman-teman seperti ini yang lumutnya nanti kita angkat ini ya lumutnya kita angkat kita bersihkan sehingga bersih seperti ini teman-teman yang sudah-sudah seperti yang tadi teman-teman ya nah jadi lumut-lumutnya kita pindahkan tidak kita buang ya teman-teman ya untuk dibudahkan buat tanaman hias aglu ya oke teman-temanku ikuti terus videonya sampai dengan habis teman-teman nah teman-teman ini harus kita bersihkan semua teman-teman ini ada yang sudah berbunga ini makan seafood ya teman-teman ada yang mengeluarkan speak lagi seperti ini teman-teman ya tuh speak baru ini lagi berbunga teman-teman ya lagi berbunga-bunga semua ini sudah mengeluarkan speaknya ini semuanya hampir berjamur semuanya jamur ini nanti kita pindahkan ini dengan daun seperti ini kita pindahin gembar speak teman-teman ini anakan-anakannya sudah yang besar ini teman-teman ya ini keluar lagi di pinggirnya ini sudah dibersihkan oke buat teman-temanku sampai disini dulu perjumpaan kita di siang ini tentang membersihkan tanaman-tanaman hias anggrek kita yang berjamur yang jamurnya nanti kita ngambil untuk dibuji dia akan kembali buat media tanam aglonema teman-teman ya teman-teman ya ini sudah berbunga-bunga semua ini teman-teman anggrek kita ini lihat nih oke buat teman-temanku sampai disini dulu tentang perawatan tanaman hias anggrek ya semoga teman-teman bisa melakukan seperti yang kami lakukan ya bagaimana caranya merawat tanaman hias anggrek bagaimana cara memperbanyakannya ada disini di video ini ya teman-teman ya oke teman-temanku salam sukses salam saat selalu semoga sukses saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati